Salam sejahtera dan salam perpaduan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta agar kerajaan mempertimbangkan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar sekiranya itu kehendak rakyat Menurutnya, kerajaan sepatutnya memberikan tumpuan sepenuhnya kepada usaha-usaha untuk memajukan ekonomi negara dan memelihara kebajikan rakyat. Itulah tugas hakiki kerajaan Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan Misalnya, apalah salahnya kerajaan mempertimbangkan pengeluaran wang KWSP secara bersasar sekiranya itu adalah kehendak rakyat bagi membantu meringankan beban mereka dikala susah ini Begitu juga dengan moratarium pinjaman bank Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis Bank-bank juga patut turut sama membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratarium Bayaran balik pinjaman secara bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan infelansi dan kenakan OPR katanya semasa usul menjunjung kasih dan perbahasan tita diraja di Dewan Rakyat pada Rabu Ahli Parlimen Pago itu menambah walaupun usia kerajaan sudah menjangkau tiga bulan namun beliau masih belum nampak sebarang langkah yang konkret dan komprehensif diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kenaikan kosara hidup rakyat kita dengar menteri kata kalau harga ayam mahal jangan makan ayam kalau harga telur mahal jangan makan telur ini bukanlah sesuatu yang rakyat harapkan daripada kerajaan rakyat harapkan tindakan-tindakan kerajaan sama ada daripada segi dasar inisiatif atau intervensi tertentu untuk meningkatkan pendapatan rakyat menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan serta memastikan bekalan barangan keperluan asas mencukupi dan dijual pada harga yang munasabah jelasnya Ujar Muhyiddin, menu rahma yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah satu inisiatif yang baik namun beliau mempersoalkan adakah inisiatif itu dapat bertahan sekiranya kos bahan mentah terus meningkat justru beliau mengharapkan kerajaan dapat mengumumkan langkah-langkah yang lebih konkret dan menyeluruh untuk mengatasi masalah kos cara hidup rakyat dan membantu golongan rentan